Ini saat olah TKP, ya olah TKP Anda menunggu di luar? Menunggu di luar? Kenapa Anda menunggu di luar? Karena di dalam penuh dan pemikiran saya ngapain saya ikut-ikutan di dalam? Itu kan sudah ada penyidik lengkap semuanya gitu. Anda berarti merasa tidak berhak ada di dalam atau bagaimana? Salah satunya itu, saya berpikir ya kan sudah ada tim penyidik dari bar reskrim, dari polres, untuk apa lagi kehadiran saya di dalam? Jadi ini etika pemikiran Anda masih normal, maksudnya masih bukan untuk ingin tahu atau apa, ini normatif saja gitu ya? Iya, normatif tidak ada pemikiran apa-apa. Itu di tanggal berapa itu? Siap ya mulai? Di tanggal berapa? Tanggal 12 ya mulai? 12. Itu ya ketika saya ditanya sama. Ngapain saya di dalam? Kan gitu ya? Ngapain saya di dalam? Makanya Pak Henra nelpon nanya ke saya itu, sempat marah, kenapa kamu kok gak tahu kegiatan di dalam? Ya karena pemikiran saya, ya mau ngapain di dalam gitu ya mulai. Ya kalau gitu ngapain juga saudara datang ke situ? Perintah ya mulai, dari Pak Deni. Perintah lagi lagi perintah ya. Pak Deni sama Pak Beni yang ngajak ke lokasi. Oh gitu. Anda ini mengakomodir perintah ya? Anda kayaknya selalu, sepertinya selalu dapat perintah apa, tapi tidak dijalankan juga perintahnya, tapi juga ada di situ atau bagaimana sih sikap Anda ini? Ya saya berpikirnya pekerjaan di situ kan sudah ter-cover. Ter-cover oleh yang berkompeten ya. Sebenarnya Pak Minal tugasnya apa ya di situ? Apakah saudara terdapat tahu? Kalau waktu nelpon itu menyampaikan, kamu hadir di situ itu mewakili saya selaku bagian dari Timsus, katanya Pak Henra waktu nelpon. Oh jadi Anda di situ tahu bahwa Pak Henra bagian dari Timsus? Tahu, dan oleh sebab itu karena saya merasa bagian disuruh begitu ketika ada masukan yang baik, ya saya sampaikan masukan yang baik, masukan dari dokter forensik kepada Kapores, kepada Timpus Lapor. Oke, berarti masih dalam tataran normatif ya? Tidak ada pesan khusus mendukung mana, menguatkan atau apapun? Tidak ada terpikir sama sekali saat itu. Kalau memang mau berpikir jahat, kenapa saya mengarahkan pakai manekin? Kalau dalam pemikiran saya, Yang Mulia, saya sudah tahu itu bukan tembak-tembakan, tidak mungkin saya nyuruh pakai manekin yang bisa membuktikan arah tembakan segala macam. Itu sama saja seperti bodohan saya. Ya, sudah jam 12. Saya sedianya akan buka kembali persidangan ini setengah dua. Kita tutup jam 12. Tapi masih ada kesempatan saudara setengah jam saja. Dan itu nanti kita mulai persidangannya di jam 1, bukan setengah 2. Karena setengah 2 itu menjadi miliknya Hendra dengan Agus nanti. Begitu ya? Mepet waktunya. Jumur 12 lewat 5. Ini kita jumatan dulu. Sidang diskors.